Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat SMK Negeri 1 Cilgon Kembali lagi dengan podcast kita dengan aku Raina Dan saya Ilhamdulillah Ramadan Kali ini kita kedatangan narasumber Yang keren, yang ganteng-ganteng Yang tentunya kece banget nih Ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Widodo Dan juga ada bintang tamu kita Dari Dinas Ketenagahan Kerja Kota Cilgon Nah ada kata-kata patah nih Tak kenal maka tak sayang Maka dari itu kita kenalan dulu dengan bapaknya Halo kita mau ngangin sobat apa nih? Sobat Digital Halo Sobat Digital Perkenalkan nama saya Wawan Gunawan Saya fungsional pengantar kerja Dinas Ternak Kerja Kota Cilgon Apalagi? Tinggal Tinggal Saya tinggal di Kupang Lesung tahun baru Masih sobat digital SMKM 1 Banyak wawang Kupang Lesung Betul Siapa tau tetanggaan dengan bapaknya Boleh main ke rumahnya pak Maksudnya silahkan Katuran Katuran Oke Nah sebelum lanjut nih pak Bapak punya udah keliling-keliling standnya belum pak? Stand ya Bapak berdua Udah keliling-keliling stand di P5 ini belum pak? Ya tadi kebetulannya memang kalau kita ini kan tuan rumah ya Ya Artinya memang kegiatan ini dalam langkah bagaimana kita ini memperkenalkan tentang SMK kita melalui beberapa kilar karyanya dan sebagainya Kebetulan memang hari ini kita itu sedang ada kegiatan job fair Dimana kegiatan job fair ini sedikit banyak pasti ada hubungannya dengan di snacker ya pak ya Betul Nah makanya beliau ini termasuk yang kami undang untuk mensupport dan memberikan wawasan kepada Post rati di SMKM Sejelokon termasuk ya calon-calon ini Nah disampai itu tadi juga kita ajak keliling Supaya ngerti tentang produk-produk SMK dan sebagainya Ya nanti mungkin pak wawan juga bisa memberikan semacam Apa ya tanggapan lah dari hasil yang yang seperti ini Walaupun memang kita hanya kemas dalam waktu yang sebentar sebetulnya pak wawan Tapi tetap kami harus mengapresiasi dari produk anak-anak Supaya mereka juga terlatih dengan apa kemampuan kemandiriannya dia Dan siapa tahu juga dengan seperti itu juga industri bisa melirik kan Ternyata ada skill-skill tambahan talenta tambahan ini Karena zaman sekarang katanya kan itu mereka-mereka yang punya skill lebih itulah yang diutamakan ya Daripada hanya kalau misalkan anak mesin bisa hanya mesin doang Tapi berbeda dengan anak mesin tapi dia punya skill mungkin IT atau skill yang lainnya Bapak sendiri tanggapannya ketika melihat hasil proyek nih pak dari perjurusan itu bagaimana pak? Pertama kesan saya Nelihat dari pas ke SMGN1 gitu ya Produk ataupun kreasi-kreasi anak-anak ini Apa ya kalau bahas Soongga ini emang terinyuh ya Hebat awet nih gitu ya Hebat awet nih gitu ya Tadi juga saya coba tanyakan ini pak kepala sekalian tadi saya tanyakan ya ke salah satu Ada yang buat bikin apa itu batak ya Ini pernah dilombain gak nih saya bilang Ini teknologi yang kreasi gini Biasanya ada lomba-lomba ya Ada namanya itu lomba teknologi tepat-tepat guna Nah itu biasanya kalau misalkan itu berhasil atau biasanya ada kayak semacam tindak lanjut stimulan Stimulan mungkin apakah itu dibantu untuk diproduksi masal atau misalkan dihubungkan dengan konsumen Nah itu tadi saya tanyain belum katanya Nah mudah-mudahan ini jadi masukkan juga tuh produk-produk yang ada di sini biar Apa sih ya produk di sini ini berdaya guna gitu bukan hanya Bukan hanya anak-anak bikin tapi tindak lanjut dari ini nih Ada misalkan ya mungkin ntar bisa kolaborasi dengan intansi-intansi lah ya Apakah misalnya ada ngerja sama dinas disperindak ya kan Disana kan banyak binaannya juga industri-industria Terus juga dinas kooperasi UKM-UKM Ada mungkin yang bentuknya cukupnya usaha kecil menengah Disitu bisa mungkin kan kerjasama dalam bikin suatu alat yang membantu produksi mereka Yang pasti sangat inisial nih Keren ya Pak Iya ya anak-anak ini Dari berbagai jurusan Iya berbagai jurusan ya Kreatif Pak Oh kreatif betul-betul Kreatif Dari mulai mungkin tadi ada motor ya Ada kendaraan Dari jurusan TKR Dan juga dari sistem IT-nya mungkin ada lampu ya Ada lampu ada bel buat itu tidak cermat ya Ada juga kasir tadi ya Kasir Lampu merah ya 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 Tinggal kerja sama polpres aja Sama di sub Nah nih Pak sebenernya ini kan P5 ini sudah dimulai dari tanggal 16 kemarin ya Pak Jadi tanggal 16 dan 17 ini para siswa itu bekerja sama nih Pak Jadi mereka itu excited buat ngebangun meriahkan acaranya itu Jover ini yang puncaknya itu hari ini Pak Oh gitu Jadi kegiatannya udah lama ya Ya udah dari hari Senin kemarin Nah kalau dari saya mungkin ngeliat kegiatan ini Dari memang di hari puncak ini Jover ini ya di deh Ya buat adik-adik Apa Pemirsa Apa Namanya tadi apa Sobat Digital Sobat Digital SMKN 1 Cilgon ya Jadi dari kami nih Dari di Snackster Kami sangat support sekali Dengan adanya kegiatan seperti ini ya Jover ya Jover ini gitu Makanya emang dari awal Sudah kita komunikasikan Kita koordinasikan dengan Pak Widodo Dengan timnya Untuk persiapan dalam kegiatan Jover ini Biar maksimal Biar teman-teman perusahaan Industri juga ikut Berpartisipasi disini Biar anak-anak dari Apa Lulusan dari alumni dari SMKN 1 ini Bisa terbantu untuk Terserap di Perusahaan yang Kegiatan ini Yang mungkin ini perlu tambahan Jangan-jangan Pak Wawan Ini belum tahu Kok Kenapa sobat digital Oh iya Ya kan Oh iya Ya ini harus Saya juga sebagai Gemara sekolah mungkin harus Juga Menyampaikan Kenapa kami itu Itu punya Istilah digital Digital itu sebetulnya Moto sekolah Ini baru atau Udah lama Udah lama Udah lama Dari tahun berapa Pak Digital-digital ini kan Kayaknya bagus Semenjak sekolah ini berdiri Pak Sebelum Sebelum rame-rame Ada Sebelum rame-rame Ada digital Segala macem Sudah digital Makanya Apalagi daerah sekarang Semakin digital Semakin digital Saya juga sebetulnya Kepengen membuat Akronim semakin itu apa Supaya nanti kita Menjadi semakin digital Jadi digital itu Dari kata Dulu memang di awal Berdirinya ini Itu Di inisiasi dari Almarhum Kepala sekolah pertama Bala Afandi Itu digital itu Hanya disiplin Giat dan terampil Oh dulunya Ya disiplin Giat dan terampil Seiring berjalan waktu Karena Degratasi moral Yang Yang luar biasa Di ini Ada usulan Termasuk Mas Andri Itu ngusulkan Pak gimana Kalau kita tambahin Dengan tawakal Jadi akhirnya Digital itu Disiplin Giat terampil Tawakal Nah seiring Perjalan waktu Kok ya Kebetulan Semenjak saya memimpin Di sini Sampai dua kali Kita ganti Visi Ya Itu Ini Klop dengan Visi sekolah Jadi Visi sekolah kami Itu kan Mewujudkan Lulusan Yang kompeten Lulusan yang produktif Berkarakter Dan berwawasan global Sebelum kita tambahin lagi Berwawasan lingkungan Kita bicara dari Kompeten Produktif Apa tadi Berkarakter dan berwawasan global Nah kalau kita hubungkan dengan Tadi itu digital Digital Dia itu disiplin Itu cerminan dari karakter Enak baru ya Karena Heropernya disiplin Giat Giat itu produktif Jadi kita itu Harus bisa memahankan waktu Dengan sebaik-baiknya Ada waktu yang kira-kira Enggak Harus Jangan Harus produktif Harus produktif Jangan Lager ya Anda nanti Iya Anda nanti Misalkan Lulus dari Contoh Lulus dari Sepulah Sembilan Satu Nanti ya Itu kan Pasti ada Masa tunggu itu Ketika mau Lamer Syukur-syukur Langsung diterima Kalau belum Misalkan Masa tunggu Saat masa tunggu Itu enggak Pun Kreatif Nah ini Produktif Sudah kategori Produktif Digital Terampil Terampil Kategori Kompeten Tadi Kalau kita Sudah menguasai Kompetensi Ahli Bubut Terampil Membubut Terampil Ini Terakhir Tawakal Kategorinya Memang Kita Tetap Harus Sesuai Dengan Dimensi Profil Pancasila Yaitu Percah Kepada Beriman Dan Tertakwa Kepada Tuhan Yama Esa Kan Artinya Apapun Kerja Keras Kita Ikhtiar Kita Maksimalkan Tetap Selanjutnya Kita Serahkan Karena Kita Sebagai Makhluk Yang Bertatwa Apapun Yang Terjadi Sudah Ada Takdirnya Tetapi Kita Mulai Dengan Ikhtiar Yang Kuat Tidak Filosofi Filosofi Disitu Sehingga Kita Gaung Digital Ini Sekarang Masa Sebenarnya Digital Visi Sebelum Era Digital Sekarang Pas Juga Semua Apa Semua Apa Dari Sisi Mungkin Kurikulum Terus Apa Yang Berkait Dengan Kegiatan Semua Diarahkan Situ Apa Maksud Berdigital Artinya Begini Itu Kalau Itu Satu Kesatuan Satu Kesatuan Otomatis Kalau Kurikulum Kita Menyesuaikan Dengan Beganya Jamat Hanya Saja Memang Era Kita Ini Di Era Memang Milenial Memang Serba Digitalisasi Sepak Kemarin Dua Tahun Kita Semar Digitar Sepak Ini Cocok Ini Makanya Sekolah Pun Kita Selim Terakhir Terakhir Langsung Apal Nah Kita Akan Membranding Itu Pak Jadi Kalau Udah Ada Kaliman SMK Digital Pasti SMK Satu Jadi Nanti Bapak Ini Pasti SMK Kalting Kalting Nah Itu Sedikit Kaitan Tentang Tadi Kau Apa Namanya Super Digital Biar Pemirsa Jika Ngerti Kaitan Digital SMK Satu Seperti Itu Jadi Sambil Kita Ngomong Digital Tapi Kita Langsung Ingat Wah Visi Sekolah Kita Berarti Lulusan Saya Harus Lulusan Harus Kompeten Harus Terhampil Harus Tawakal Di 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 Itu Kita Sebut Tiap Pagi Ada Apel Rutin Jadi Kita Selalu Menyelipkan Yang Itu Tiap Pagi Jadi Kayaknya Udah Di Di Sini Di Bahasa Di Doktor Dan Karena Guru Wajib Karena Guru Yang Memantik Kalau Dia Ngajar Mengawali Pelajaran Itu Harus Dipantik Dengan Itu Salah Satunya Jadi Ya Bapak Boleh Tes Nanti Ketemu Dengan Guru Kalau Bimbing Jalan SMK Itu Kayak Apa Pasti Tahu Yang Kaya Tadi Bapak Itu Apa Itu Kepala Sekolah Apal Semakin Apal Sebenarnya Emang SMKN Satu Ini Yang Kalau Saya Sendiri Di Sudah Berapa Tahun Kita Kan Punya Semacam Apa Data Ataupun Mungkin Grafik Atau Yang Berhubungan Dengan Sumber Daya Pencari Kerja Di Kota Cilugon Dari Sekolah Sekolah Di Cilugon Nah Ini Yang Selama Ini Kami Jalani Dan Kami Alami Setiap Ada Komunikasi Dengan Teman Teman Perusahaan Industri SMK SMKN Satu Ini Bahasanya Sudah Perlu Di Mereka Sudah Ada Setiap Kegiatan Mau Itu Dia Ada Kebutuhan Magang Pasti SMK Satu Yang Ini Kerjasama Dan Itu Makanya Kalau Kita 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 Sudah Sudah Jalan Jadi Organisasinya Disini Disini Ada Organisasi BKK Adek-adek Bursa Kerja Khusus Ini Alhamdulillah Berarti Jalan Fungsinya Berjalan Lembaganya Jalan Dia Dia Membantu Para Alumni Biar Terserap Di Dunia Kerja Dunia Usaha Dunia Industri Mereka Harus Selalu Menjaga Yang sudah Ada Harus Dijaga Dengan Cara Apa Dia Harus Bisa Itu Berhubungan Di internal Disini Pak Teman-teman Misalkan Lembaga Ini Terus Kerjasama Tapi Pas Kerjasama Hasil Yang Diperoleh Dari Lulusan Ini Misalkan Grafiknya Menurut Itu Berpengaruh Penilaian Nah Ini PR Buat Adik-adek Teman-teman Yang Sekarang Lagi Mengenyang Pendidikan Karena Lulusan Pas bersaing Di dunia Kerja Bersaing Dengan SMK SMK Lain Kalah Akhirnya Mungkin Yang Dulunya Perusahaan Ini Menganggap Beranggapan SMK Bisa Jadi Akan Berubah Oh Ini Harus Dipertahankan Pengaruhnya Dari Semangat Untuk Belajarnya Harapan Bapak Khususnya Dari Dinas Ketenagakerjaan Ini Terkait Dengan Job Fair Ini Bagaimana Pak Harapannya Pertama Dari Sisi Acaranya Mudah-mudah Sisi Lancar Tidak Ada Masalah Tadi Kita Lihat Barusan Saya Disitu Mutur Kondusif Kemarin Kita Evalu Masih Persiapan Kita Coba Kita Antisipasi Antisipasi Ini Dari Sisi Apa Sertanya Sampai jam Segini Tadi Kondusif Tidak Tidak Sampai Apa Si Bahasa Itunya Krodit Sampai Pecah Kaca Karena Dulu Sampai Pecah Kaca Waktu Kaming Ada Jauher Di Mangku Putra Pintunya Dipecah Sampai Dorong Dorong Nah Itu Makanya Kemarin Saya Kasih Gambaran Alhamdulillah Kemudian Dari Sisi Apa Tadi Pelaksanaan Dari Kami Si Pasti Berkaitan Dengan Keterserapan Jauher Ini Kita Berharap Banyak Yang Terserap Banyak Yang Terserap Di Perusahaan Perusahaan Persetak Jauher Fususnya Mungkin Alumni Disini Kalau Misalkan Memang Ada Alumni Yang Memang Berkesempatan Dan Silahkan Mudah Alumin Ini Lebih Banyak Alumin Karena Emang Program Di Sini Program Kegiatan Di SMKN Satu Mudah Perusahaan Juga Akan Melihat Itu Lebih Melihat Memprioritaskan Dari SMKN Satu Ini Gitu Dan Perusahaan Juga Apa Mendapatkan Karyawan Yang Mendapatkan Tenda Kerja Sesuai Dengan Kualifikasinya Gitu Kalau Untuk Bapak Sendiri Dari Pihak Sekolah Bagaimana Terkait Jauher Ini Harapannya Harapannya Tentunya Dengan Adanya Jauher Ini Sebagai Ihtiar Kami Untuk Memfasilitasi Alumni Khususnya Alumni SMKN 1 Dan Sekolah Lain Agar Bisa Mendapatkan Peluang Bekerja Sehingga Semangat Bagaimana SMKN Meminimalisir Angka Pengangguran Ini Bisa Terjalan Tentunya Semoga Saja Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Lancar Terima Kasih Juga Pak Wawan Atau Dukungannya Jadi Semoga Saja Dengan Kegiatan Ini Bisa Ikut Berkontribusi Untuk Meminimalisir Angka Pengangguran Terbuka Terbang Ini Itu Bapak Dari Dinas Ketengenagaan Kerjaan Ini Kan Dengar Dengar Juga SMK Itu Merupakan Salah Satu Penyumbang Angka Pengangguran Tinggi Ya Pak Nah Prosedur Kartu Pencari Kerja Dari Kota Sergan Ini Bagaimana Pak Boleh Dijelaskan Untuk Para Alumni Mungkin Nanti Tips And Trick Ya Untuk Untuk Para Alumni 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 SMKM Satu Khususnya Ataupun Masyarakat Cilogon Bisa Dikan Ini Bisa Apa Yang Nonton Nonton Ya Bukan Hanya SMKM Satu Betul Pertama Himbawan Kita Semua Masyarakat Cilogon Ya Mau Itu Yang Baru Lulus Mau Itu Yang Dia Udah Lama Nganggur Ya Mau Itu Yang Experien Ya Semuanya Masyarakat Cilogon Yang Memang Ini Mencari Kerja Harus Mendaftarkan Diri Kedis Naktar Dengan Membuat Kartu Pencari Kerja Kartu Akasadu Tadi Kalau Dulu Seperti Kartu Kuning Sekarang Ganti Nama Dulu Mungkin Jaman Kuning Kartunya Putih Tapi Kita Sebut Kartu Pencari Kerja Akasadu Ya Itu Itu Kartu Sebenarnya Kartu Untuk Menunjukkan Apa Anak Anak Cilogon Terdaftar Di Kami Itu Sekarang Prosesnya Pendaftaran Atau Pembuatannya Nah Saat ini Kita Pembuatan Kartu Akasadu Itu Secara Online Secara Online Untuk Proses Pembuatannya Jadi Kita Langsung Lewat Media Kami Media Sosial Media Sosial Media Kami Ada Di Instagram Itu Antar Kerja Cilogon Nah Itu Untuk Pendaftaran Online Nah Setelah Berhasil Pendaftaran Online Baru Cetak Cetak Kartu Nah Cetak Ini Bisa Dilayani Itu Di Dua Pelayanan Tempat Pelayanan Kita Pertama Di Mall Pelayanan Publik MPB Di Wali Kota Yang Deket Ya Betul Yang Tahannya Tantar Kantor Wali Kota Ya Disitu Ya Terus Kantor Di Snacker Yang Disana Di Jalan Raya Buju Negara LHC Mungkin Kalau ada Ada Bingung Dimana Bisa Lurus Dari Seruni Itu Buju Negara Ya Atau Kalau Ada Dari Sini Lampu Merah Matahari Lama Terus Ntar Ke Arah Sama Naman Raya Taman Kota Dinsos Tau Turun Nempus Nempus Nah Ntar Pelajaran Raya Biju Negara Bisa Dari Situ Atau Dari Akses PCI Jogon Timur Ke Seruni Apatnya Ada Yang Tau Ntar Di Senater Emang Di Ujung Kita Ditempatkan Di Ujung Kenapa Khawatir Ada Demo Biar Jauh Dari Kota Ditaruh Di Sana Aja Kalau Demo Demo Ngan 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 Terus Sebenarnya Bisa Juga Misalkan Ada Misalkan Setelah Daftar Karena Emang Disana Ada Beberapa Tahapan Teknis Ada Video Tutorial Ada Beberapa Yang Di Upload Kalau Sudah Berhasil Semua Proses Itu Bisa Tidak Datang Ke MBP Ataupun Ke Disney Agar Misalkan Bahasa Bangga NM Atau Nah Itu Mangger Bisa Langsung Disitu Pilihannya Kirim Email Kirim Email Karena Sebenarnya Software Bisa Tinggal Cetak Sendiri Atau Misalkan Sekarang Ngeplay Lamaran Semuanya Sembah Digital Cuma Upload Google Form Upload Jasa Upload Skenan Semua Jadi Sebenarnya Sekarang Arahnya Juga Kesana Tidak Mesti Harus Dicek Tidak Wajib Harus Dicetak Cuma Kalau Biar Mau Dicetak Ada Anak Yang Pengen Berkas Lamaran Bendel Bendel Silahkan Kami Tidak Melarang Kalau Itu Masih Pengen Nyemut Kemana Keluar Slogon Seorang Bawa Berkas Lamaran Silahkan Kita Tidak Melarang Itu Tapi Ada Pilihan Pilihan Itu Nah Sebenarnya Kalau Ada Sambil Bingung Langsung Aja Datang Ketempat Pelayanan Tadi Di MBP Ataupun Di Kantor Di Senekar Di Pelayan BKOL Berserkerjaan Online Di Disitu Lebih Jelas Penjelasannya Kalau Ada Kendala Atau Tidak Punya HP Tidak Punya HP Tinggal Datang Ke sana Dibantu Itu Bersada D Mungkin Pemirsa Misalkan Punya Saudara Siapa Emang Tidak Punya Komputer Tidak Punya HP Tidak Punya Internet Tinggal Datang Aja Akan Dibantu Prosesnya Selanjutnya Ini Mungkin Berhubungan Dengan Akasat Kenapa Tadi Saya Diawas Kita Imbau Kenapa Karena Kita Ingin Semua Pencari Kerja Terdaftar Di Disnaker Dengan Terdaftar Kita Akan Melihat Resource Pencari Kerja Di Gimana Kita Akan Bisa Petakan Semua Kualifikasi Akan Kita Ketahuan Yang ini Cuma Sedikit Farmasi Cuma Sedikit Koki Engineer Ini Cuma Sedikit Akan Tergambar Karena Itu Kenapa Bisa Terlihat Misalkan Suatu Perusahaan Petul Akan Terlihat Dari Sini Kita Sebenarnya Lagi Proses Kita Lagi Ada LCI Lagi T S Mical Kami Sudah Berusaha Di Senaker Selalu Berkoordinasi Dengan LCI Untuk Melapor Dan LCI Dijalankan Cuma Itu Resourcenya Tadi Kita Kepurangan Gitu Jadi Mungkin Ada Perusahaan Yang Masih ada Nggak Habis Nah Itu Tadi Mungkin Bisa Jadi Karena Enggak Semuanya Pencari Kerja Yang Mungkin Experien Tadi Pernah Kerja Di Mana Di Pertambangan Mana Di Apa Mana Yang Experien Tidak Terdaftar Dikami Padahal Terenak Karena Perusahaan Kita Dorong Untuk Wajib Lapor Kami Setelah Perusahaan Lapor Jurusannya Engin Data Kirim Tuh Pak Enggak Niklian Kemana Mana Gitu Loh Itu Yang Sekarang Berjalan Jadi Tidak Harus Niklian Berbayar Kita Gratis Pak Bapak Lapor Kita Publish Di Social Media Kami Atau Misalnya Di Social Media Kami Antara Follower Kita Banyak Tiongkok Kita Nasional Jadi Sangat Bermanfaat Sekali Kalau Ada Terdaftar Kenapa Karena Kalau Biarpun Ada Yang Enggak Melamar Ke Perusahaan Kalau Ada Perusahaan Yang Lawang Itu Terdorong Jadi Ada Kemungkinan Ada Panggil Tapi Dia Enggak Melamar Jadi Jangan Kaget Kalau Terdaftar Ada Panggilan Dari Perusahaan Ada Email Dari Perusahaan Memang Seperti Itu Polanya Jadi Enggak Mesti Semuanya Kita Publish Kita Ada Loh Ada Misalnya Perusahaan Berarti Kita Minta Database Yaudah Kita Setian Ribu Orang Kita Filter Teknik Listrik Teknik Mesin Sekarang Lagi Ada Itu Kita Lagi Ngorek Apa Tuh Buat Magang Juga Salah Perusahaan Dijuan Dan Teknik Listrik Kita Filter Dari Situ Kita Filter Kita Kirin Anak Anak Mungkin Gak Tuh Ada Panggilan Jangan Kaget Jangan Sampai Diresponnya Gak Baik Juga Gitu Loh Ini Dari Mana Gak Tenggap Aja Dengan Baik Kalau Emang Gak Berminat Misalkan Ya Tanggapi Dengan Baik Karena Itu Perusahaannya Juga Akan Pas Juga Oh Iya Dari Dia Gak Minat Dengan Perusahaannya Dijauw Dengan Sopan Betul Tuan Nipah Kan Ngomongin Yang Tentang Angka Pengangguran Yang Tinggi Pada Ada gak sih Pak Tips-tips Biarin Para alumni Bisa cepat Kepanggil kerja Pertama Udah tadi Tipnya Terdaftar Ya Ini udah Tip Harus terdaftar Wajib Wajib Kedua Ini Dalam Proses Yang mungkin Selama ini Kita jalankan Kerja Sama dengan Perusahaan-perusahaan Di kota Cilgon Itu kan Kita juga Mendapatkan Feedback Dari Perusahaan-perusahaan Dalam Memproses Data-data Tadi Kita kirimkan Mereka Proses Nah Setelah proses Ada feedback Kami Kedisnaker Pauan Yang kemarin Data itu Gak ada Yang ini Pauan Yang ininya Di tes curang Ini Matematikanya Misalkan Tandarnya Segini Gak Maksudnya Jadi Gak ada Feedback Jadi Biasa Perusahaan-perusahaan Itu Kan Mereka Itu Melakukan Proses Terkertinya Ada Pes dasar Ya kan Ada tes dasar Nah sekarang Tinggal Adek-adek ini Benar-benar Dilatih Tes dasar Tes dasar Yang Biasa dilakukan Perusahaan Ya kan Biasanya tes dasar Ada matematika Bahasa inggris Ya kan Kalau dia bentuknya Bentuknya Ini apa TPA Ya kayak gitu ya Tes potensi Akademi kayak gitu ya Jadi memang Itu sebenarnya bisa dilatih Ada adek Selain jurusan Misalkan apa ya Itu juga Jadi-jadi Ini Nah terus Biasanya juga ada Proses psikotest Kan Psikotest Ya Nah Psikotest Psikotest Itu Apa Mungkin Secara Secara Ininya Psikotest kan Biasa menggambarkan Kepribadian Maksudnya Gak bisa Dini Sebenarnya bisa dilatih Biasanya beda Ada orang yang Mungkin udah pernah Dia menggambarkan psikotest Dengan tidak Karena Situ kan sebenarnya Berhubungan dengan Kepercayaan diri Misalkan Menghitung Atau Apa Ya Seringnya bisa dilatih Makanya juga Ada-ada juga Hal-hal yang untuk Kita kalau Setelah lalu Semua bekerja Itu juga Proses-proses Melambah Proses Untuk tahapan Tese Kayaknya itu harus Jadi Harus Coba diunik Dicari tahu Melatih diri Gitu Juga Misalkan Cara Melamar Cara Interview Nah ini Juga Menurut Ntar Di Sekolah Ada program Misalkan Anak-anak Yang mau Dilatih Nah ini Teman-teman Ada-ada juga Kata Public Melatih Kepeng Itu Interview Itu Saling Ngomong Bisa Bahasa Inggris Misalkan Bisa Kemudian Apa Tadi Mungkin Kompetensi Kualifikasi Mungkin Jurusan 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 Nah sekarang Ini ada D Akan Ada Perubahan Perubahan Apa Perubahan Grid minimal Pendidikan Minimal pendidikan Nah ini Kemungkinan Kemungkinan Kemikal Di Cilgon Akan Naik Kepala Sekolar D3 Nah Makanya Ini Juga Kita Perus Sama Mudah-mudahan Ada Solusi Kenapa Kalau Ini Berpindah Naik D3 Kasian Teman-teman SNK Betul Ya kan Tapi Misalkan Dengan Tau Seperti itu Mudah-mudahan Adek-adek Punya Kesempatan Oh iya Berarti Jurusan-jurusnya Yang Diambil Kalau Mau melanjutkan Beliah Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Di Industri Gitu Itu Biasa Kalau Kita Ngomong Pengen Carinya Kerja Kecil Berarti Harus Ininya Berbasisnya Teknikal Teknik Kimial Teknik Mesin Teknik Listrik Itu Kemudian Ini Juga Untuk Yang Calon-calon Ini Calon Yang Mau Lulus Kita Beriktirannya Ada Orang Yang Langsung Lulus Cari Kerja Ada Juga Yang Memiliki Kuliah Ada Juga Sekarang Program Yang Ini Bisa Membantu Membantu Menjembatani Untuk Mendapatkan Pulang Kerja Yaitu Diantara Satu AMC Nah Ini Ini Salah Program Sangat Bagus Sekali Kenapa Saya Lulusan SMKN Satu Sudah Banyak Lulusan Tapi Tetap Jadi Didorong Anak-anak Yang Sesuai Untuk Daftar Itu Gratis Gratis Itu Masih Lulusan Di satu ANC Itu Masih Jadi Pertimbangan Oleh Perusahaan-Perusahaan Di Cilogon Gitu Biarpun Di sana Nggak ada Ikatan Dinas Tapi Itu Masih Direkomendasikan Teman-teman Indus Masih Ini Gitu Kedua Yang Di Politeknik Chemikal Banten Itu Kalau Kita Orang Ngesi Mau Perjari Itu Mungkin Dihindikan Ke Teman-teman Yang Mungkin Tadinya Belum Tau Jadi Tau Mempersiapkan Diri Gitu Mungkin Itu Oke Bapak Pesan Sobat Digital Yang Nonton Boleh Dari Bapak Dulu Pesan 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 Yang mau Disampaikan Pesan Ya Buat Sobat Digital Mungkin Tadi Udah Saya Sampaikan Mungkin Itu Pesannya Banyak Nah Ini Mungkin Pesan Tadi Mungkin Saya Sambung Juga Jadi Jangan Sedikit Sekecil Apapun Waktu Itu Harga Dimanfaatkan Untuk Meningkatkan Kompetensi Ya Tadi Jeda Waktu Apalagi Yang sudah Lulus Yang belum Lulus Menak Karena Disupport oleh Lemek Pendidikan Untuk Meningkatkan Segil Dikorek Aja Semua Yang Tidak Tau Yang Sudah Lulus Kan Mungkin Masih Ada Waktu Waktu Yang Itu Jangan Sampai Sekecil Apapun Kenapa Karena Kedepan Perusahaan Untuk Mencari Kedih Susah Sekali Sangat Berat Ya Sangat Berat Nah Ini Harus Mempersiapkan Diri Gitu Dan Tetap Optimis Jangan Sampai Dengan Informasi Seperti Jadi Sudah Pusing Duluan Sudah Sudah Nyerah Duluan Jangan Jangan Termotivasi Untuk Untuk Mencoba Meningkat Kompetisi Dan Juga Mungkin Ini Juga Untuk Mencoba Juga Kita Mencari Ada 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 Belian Lain Gitu Mungkin Itu Dari Bapak Widodo Mungkin Yang Akan Dan Mau Dalam Kerja Bagaimana Apa Pesannya Ya Cukup Singkat Saja Jadi Kalau Anda Pengen Sukses Yuk Semakin Digital Disiplin Biat Trampel Dan Tawa Oke Terima kasih Bapak Dari Dua Narasumber Kita Yang Ganteng Tentunya Masya Allah Memotivasi Terima Kasih Banyak Sama Sama Mungkin Cukup Sekian Podcast Kita Kali Ini Dengan Bapak Kepala Sekolah Dan Bapak Dinas Ketenaga Kerjaan Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh